Terima kasih. Buka di luar negeri, dan yang menjadi kebanggaan kalau di Indonesia ini kan pecelele identik sama makanan kaki lima, makanan pinggiran. Begitu buka di luar negeri, yang makan pecelele pakai mobil Lamborghini, McLaren, Ferrari, yang nongkrong di tukang pecelele komunitas motor Harley, Ducati. Saya selalu ingat, jadi ada satu tulisan di bukunya Brian Dresy, orang yang senasib dilarang ngopi bareng. Kenapa? Karena nggak akan bertumbuh. Saya dulu pernah ada juga di fase awal-awal jalanin bisnis kuliner, omset saya paling sehari cuma 100 ribu, 200 ribu, kadang nggak ada yang beli, tiap bulan rugi. Nah, pada saat saya ketemu Mas Mono waktu itu, Mas Mono itu omsetnya sehari 10 sampai 15 juta. Nggak dalam waktu lama, mungkin kurang dari setahun ya, omset saya bisa ikutan kayak Mas Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rangga Umara. Saat ini kegiatannya menemani dan mendampingi para pelaku bisnis kuliner di Indonesia melalui komunitas kuliner Mastery dan beberapa bisnis yang saya sudah lakukan. Mungkin yang banyak orang kenal adalah pecel lelelelah. Sudah sampai buka 135 cabang dan ada 6 cabang di luar negeri waktu itu. Sebetulnya karena hobi makan aja gitu ya, kalau ditanya awalnya, mungkin saya flashback sedikit ya. Sekitar 25 tahun yang lalu lah ya, saya pernah kerja di sebuah stasiun radio di Bandung. Itu persis di depan kantor saya, itu ada rumah makan ayam bakar yang baru dibuka. Nah, ceritanya waktu itu tuh rumah makan itu lagi viral. Salah satunya buka persis di depan kantor saya di daerah Jalan Dago, Bandung. Namanya rumah makan ayam bakar Wong Solo, mungkin pernah dengar ya. Sampai akhirnya saya bisa ketemu dan kenal langsung sama pemiliknya, namanya Pak Puspo Wardoyo. Pada saat saya ketemu Pak Puspo waktu itu, Pak Puspo itu selalu datang ke restoranya pakai mobil Hammer warna kuning. Dan saya mikir dari situ, ini luar biasa ya. Orang bisnis kuliner dari warung tenda, kaki lima, bisa buka cabang di mana-mana, terus kemana-mana naik mobil harga miliaran. Berarti orang bisnis kuliner juga bisa sukses ya. Nah, dari situlah akhirnya saya terinspirasi. Kemudian saya tulis di dalam buku catatan kecil saya yang saya sebut Dream Book. Dream Book ini cuma buku tulis biasa, tapi isinya cita-cita, mimpi, keinginan, selalu saya tulis. Punya restoran dengan banyak cabang, cabangnya ada di seluruh Indonesia. Dan akhirnya kejadian gitu ya. Jadi, kalau ditanya kenapa saya bisnis kuliner, bukan karena ada background usaha kuliner sebelumnya. Tapi awalnya cuma mimpi yang ditulis, akhirnya jadi kenyataan. Saya juga menulis buku, judulnya The Magic of Dream Book. Sempat terjual 75 ribu kopi di Gramedia. Pada saat saya menulis buku ini, saya coba riset. Saya ajukan pertanyaan sama orang-orang yang sudah sangat sukses. Apa mimpinya? Nah, ternyata dari rata-rata orang yang saya riset itu, mereka semuanya menulis mimpinya. Mereka semua menuliskan cita-citanya. Dari situ, saya makin yakin kalau mimpi yang ditulis itu adalah sebagai salah satu bentuk atau wujud dari doa. Dan doa itu bisa mengubah takdir. Tapi kadang ada yang menganggap doa itu seperti banserb. Banserb itu kapan keluarnya? Kalau kepepet, kalau ada masalah. Buat saya, doa itu sama persis seperti aplikasi Waze atau Google Map. Yang akan mengantarkan kita sampai ke tujuan kalau kita nggak tahu jalannya. Kadang orang nggak kemana-mana, di situ-situ aja, karena nggak punya tujuan. Saya pernah diskusi dengan salah seorang coach bisnis nomor satu di Indonesia, ya. Coach Tomek Ifle, ya. Kita pernah diskusi tentang pentingnya membuat sebuah blueprint dalam bisnis. Apa itu blueprint? Blueprint itu adalah rencana bisnis kita. Mau dibawa kemana bisnis kita? Mau sebesar apa bisnis kita? Itu harus kita tentukan di awal. Nah, lalu bagaimana cara membuat blueprint? Cara membuat blueprint yang paling sederhana, ternyata caranya dengan menghayal. Nah, karena kita menghayal aja nggak berani. Padahal segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bisa jadi sekarang ada karena hasil menghayal seseorang. Contoh ya, dulu seorang Bill Gates pernah menghayal begini. Dia bilang, suatu saat di setiap meja dan di setiap ruangan akan ada satu komputer dengan Microsoft di dalamnya. Pada saat dulu dia ngomong begitu, orang-orang pada ngetawain dia. Kenapa? Karena pada masa itu, ukuran komputer belum seperti sekarang. Masih segede-gede ruko dan namanya dulu belum komputer, tapi mind frame. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Di setiap meja dan di setiap ruangan ada satu komputer dengan Microsoft di dalamnya. Jadi, jangan pernah takut menghayal ya, karena bisa aja hayalan kita adalah doa kita. Waktu baru mulai, pecelelelela itu. Saya tulis tuh di dream book saya, dalam setahun saya buka 10 cabang, dalam 5 tahun saya buka 100 cabang. Pas nulis itu, tau nggak caranya? Nggak tahu. Sama kayak masukin alamat di Waze kan? Kita perlu tahu jalannya, yaudah saya tulis aja dulu. Dan akhirnya kejadian. Kadang ada orang yang ngomong, mas kok kayaknya gampang banget sih kalau cerita? Buka 10 cabang, 100 cabang. Saya punya satu cabang aja pusing gitu ya. Ya kalau ngomong pusing ya, setiap bisnis pasti punya pusing dan masalahnya masing-masing. Nah terus, gimana mas Rangga bisa bertahan dari satu cabang ke cabang berikutnya? Mungkin kalau dulu saya ditanya, saya nggak ngerti ya. Saya cuma ngejalanin ya. Saya tuh, kalau ditanya jurus itu, jurus saya cuma ngelakonin mas. Kalau saya sekarang ditanya caranya, saya bisa jelasin. Karena saya udah lewatin. Nah ternyata, yang membuat saya bertahan itu ya karena blueprint tadi. Saya menganggap menjalankan bisnis itu sama persis seperti kita melakukan perjalanan. Dalam setiap perjalanan, yang paling penting kan tujuan, yang mau kemana. Nah apa yang terjadi selama dalam perjalanan, pastinya nggak bisa. Semuanya harus sesuai maunya kita gitu ya. Misalnya, saya dari Jakarta nih mau ke Tulungagung lah, pakai mobil. Maunya saya, jalanannya lancar. Maunya saya, cepat sampai. Tapi ternyata di tengah jalan, ada aja masalahnya. Bannya bocor lah, mobilnya mogok lah. Selama kita punya tujuan, masalah-masalah yang terjadi dalam perjalanan, pastinya akan kita hadapi, kita perbaiki, kemudian kita lanjutkan perjalanannya, kita nikmati perjalanannya, dan nggak kerasa akhirnya sampai juga di tujuan. Nah bisnis juga kurang lebih kayak gitu, sama. Kita maunya kan bangun bisnis itu rame terus, nggak pernah rugi ya. Kalau bisa ya untung seumur hidup. Tapi kan pelaksanaannya nggak begitu. Tapi saya selalu yakin bahwa setiap masalah yang terjadi dalam bisnis kita, pastinya akan menjadi bekal kita mencapai tujuan. Dulu itu perjalanan awal saya memulai pecelela, ya dimulai dari satu riset yang sangat sederhana. Saya ini termasuk yang alirannya kalau bikin sesuatu tuh nyari yang udah ada pasarnya. Nah kalau ngomongin udah ada pasarnya, berarti saingannya udah banyak. Tapi bagaimana saya berpikir, walaupun saingannya sudah banyak, tapi kita bisa jadi sesuatu yang beda. Saya sempat meriset beberapa jenis makanan. Saya ngeliat makanan yang ada di setiap tempat. Salah satunya adalah pecelele. Tapi kok pecelele dari dulu ya modelnya gitu-gitu aja. Nggak ada pecelele yang beda. Kalau ngomongin pecelele kan, di Indonesia ya modelnya sama dulu ya. Tenda biru kalau nggak orange, ada layar bioskopnya di tengah, terus gambarnya lele ayam dan kawan-kawan. Se Indonesia modelnya sama begitu. Saya pikir ini seru juga ya kalau saya bikin sesuatu yang agak beda. Waktu itu akhirnya kepikiran bikin yang namanya pecelele-lela. Itu juga mulainya ya sederhana dulu lah. Saya waktu itu cuma punya modal itu sekitar 3 jutaan. 3 juta itu saya masih ingat. Sewa tempat bayarnya sekitar 250 ribu sebulan, beli etala se-second, beli kompor, dan lain-lain. Tahun 2006 lah ya. Saya tuh selalu ingat pesannya almarhum Om Bob Zadino. Jadi Om Bob itu pernah bilang gini, kalau kita punya niat usaha, jangan kebanyakan mikir. Begitu ada kesempatan, mulai aja dulu. Kalau usaha kebanyakan mikir, biasanya malah nggak mulai-mulai. Yaudah, saya mulai. Setelah dimulai, habis itu baru saya pikirin gitu gimana. Salah satunya ya, saya nulis di dream book tadi. Punya 10 cabang. Tapi memang dalam perjalanannya, membangun bisnis ini ya, kita jangan fokus sama masalah. Waktu itu saya berpikir, masalahnya banyak di bisnis ini gitu ya. Ngurusin SDM, ngurusin pemasarannya. Nah kalau kita fokus di situ aja, ya akhirnya pusing sendiri. Sekarang saya ubah fokusnya. Jadi saya lebih fokus akhirnya, bagaimana membuat bisnis ini menjadi tempat latihan saya. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dengan bisnis ini. Nah pokoknya semakin berjalannya waktu, saya makin menyadari gitu ya, bahwa ternyata ya bisnis kuliner ini, ya bisnis hospitality. Kita bukan cuma jualan makanan, kita menjual pengalaman sebetulnya. Kita menjual pengalaman buat konsumen kita, kita membahagiakan konsumen kita. Nah akhirnya dari situ ya, saya mulai membuat positioning sendiri. Kalau kita bicara positioning, mungkin keuntungan saya dengan memilih pecel lele ini. Jadi ya saya nggak perlu capek-capek jelasin pecel lele sama orang Indonesia ya. Orang Indonesia udah ngerti apa itu pecel lele, lele digoreng kasih sambal. Nah tinggal saya bikin lele yang beda, supaya customer juga dapat pengalaman yang beda tadi. Nah lele yang beda gimana? Ya lele yang bukan cuma digoreng, tapi ada lele digoreng tepung. Kemudian lele yang pakai kuah tom yum, atau pakai saus padang, saus tiram. Jadi berbeda dengan di tempat yang sudah ada. Kemudian semakin ke sini, kita coba improve lagi sama pelayanannya. Pelayanannya apa? Pelayanannya misalnya orang yang datang, kasih sambutan, ya selamat datang, selamat pagi di lele. Itu juga kan nggak ada di tempat lain. Mau pagi, siang, sore, malam, pokoknya sambutannya selamat pagi. Nah itu salah satu bentuk, kita memberikan pengalaman buat customer. Akhirnya ke sini saya belajar lagi, oh itu tuh yang disebut namanya emotional benefit ya. Kadang kalau bisnis kuliner itu, banyak yang pengusaha kuliner yang mikirnya cuma fungsional benefit. Fungsional benefit itu apa? Kita bikin restoran, buat orang yang mau makan. Ya orang makan di restoran, ya itu fungsional benefit. Tapi pada saat orang datang ke sebuah restoran, dia dilayani dengan baik, pelayanannya cepat, waitersnya ramah-ramah. Nah itu jadi pengalaman yang menyenangkan, itu emotional benefit. Nah emotional benefit itulah yang akan selalu diingat sama konsumen. Bukan cuma makanannya. Jualan makanan enak banyak, tapi yang bisa dapat pengalaman yang menyenangkan dan berkesan nggak banyak. Makanya itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman. Bangun emotional benefit-nya. Nah salah satu yang lainnya juga apa? Misalnya amanah terhadap janji. Misalnya, kalau hal sepelnya aja ya, foto produk. Nah foto produknya kelihatan di buku menu bagus, begitu datang nggak sesuai kenyataan. Atau misalnya, bikin konten-konten di sosial medianya keren, begitu datang, ternyata nggak sesuai kenyataan. Nah hal seperti ini yang harus diperhatikan. Ya kita sampai bisa buka 6 outlet di Malaysia. Ya buat saya itu pencapaian. Ada juga yang minta di Jeddah, ada yang minta di Singapura, gitu ya. Cuma memang waktu itu, kita melihat dari sisi regulasi dan kesiapan SDM. Ya buat saya, kebayang aja waktu itu enggak gitu, bisa buka di luar negeri. Ya akhirnya beneran bisa buka di luar negeri. Dan yang menjadi kebanggaan, kalau di Indonesia ini kan pecelele identik sama makanan kaki lima, makanan pinggiran. Begitu buka di luar negeri, yang makan pecelele pakai mobil Lamborghini, McLaren, Ferrari, yang nongkrong di tukang pecelele, komunitas motor Harley, Ducati. Ini awalnya tuh jadi iseng-iseng ya, di saat mungkin setelah pandemi ya, sekitar 2022 awal ya. Ya saya coba ngasih edukasi buat teman-teman pelaku bisnis kuliner. Nah ternyata dalam perjalanannya, saya juga kaget. Ternyata memang yang membutuhkan komunitas ini banyak sekali. Dan kuliner masri ini memang saya bangun sebagai sebuah komunitas pendampingan. Jadi bukan hanya komunitas pembelajaran. Jadi bukan yang belajar sehari selesai gitu ya. Justru kita learning mesinnya itu adalah komunitas. Saya sih bisa bilang ya, ini komunitas pengusaha kuliner terbesar di Indonesia ya. Karena saya belum nemuin dalam satu grup yang isinya ribuan pengusaha kuliner semua. Saya merasa gitu ya, saya bisa menjadi seperti ini. Ya karena kekuatan komunitas. Dulu saya tergabung dalam satu komunitas yang mungkin juga banyak orang udah tahu ya, Entrepreneur University. Saya di komunitas itu bisa ketemu sama orang-orang hebat, belajar dari orang-orang hebat. Dan itu yang ikut juga membantu saya membangun komunitas ini. Menjadi inspirasi saya membangun komunitas ini. Saya selalu ingat, jadi ada satu tulisan di bukunya Brian Tracy. Orang yang senasib dilarang ngopi bareng. Kenapa gitu ya? Karena nggak akan bertumbuh. Saya kalau misalnya omset saya kecil, ya bergaulnya sama yang kecil-kecil juga omsetnya gitu ya, ya mungkin akhirnya jadinya apa? Ya mengeluh. Bukan berarti saya nggak mau bergaul sama yang di bawah saya gitu ya. Tapi saya selalu yakin gitu, saya selalu yakin di saat apa yang kita lakukan sulit, saya selalu yakin bahwa di tempat lain pasti ada yang menganggap itu mudah dan berhasil. Jadi di saat kita susah, di tempat lain ada yang berhasil. Berarti bisa jadi kita susah karena kita salah posisi, salah lokasi. Ya saya dulu pernah ada juga di fase awal-awal jalanin bisnis kuliner, omset saya paling sehari cuma 100 ribu, 200 ribu, kadang nggak ada yang beli, tiap bulan rugi. Sampai akhirnya saya bisa ketemu di Jakarta itu namanya Mas Agus Pramono. Mas Mono lah panggilannya, yang punya ayam bakar Mas Mono. Jadi di Jakarta terkenal lah, cabangnya banyak. Nah pada saat saya ketemu Mas Mono waktu itu, Mas Mono itu omsetnya sehari 10 sampai 15 juta. Saya cuma bisa ngebatin dalam hati, duh kapan saya bisa ngerasain omset sehari berjuta-juta. Saya kadang 100 ribu aja belum tentu nyampe. Sampai akhirnya, saya bisa punya kesempatan, kenalan, dan belajar dari Mas Mono. Jadi apa yang dia bilang, saya praktekin. Apa yang dia bilang, saya praktekin. Akhirnya, nggak dalam waktu lama, mungkin kurang dari setahun ya, omsetnya bisa ikutan kayak Mas Mono. Jadi dari dulu saya seneng bergaul sama orang-orang yang lebih pintar dari saya. Dari dulu saya seneng bergaul sama orang-orang yang lebih hebat dari saya. Bukan berarti sama yang nggak pintar, nggak mau bergaul. Prinsipnya dalam hidup itu, ya dengan yang di bawah kita, kita harus berbagi, dan mau mengajari, tapi kita juga harus terus mencari orang-orang yang levelnya di atas kita, supaya kita ikut bertumbuh. Karena saya merasa ya, hidup kita ini singkat. Sekarang dari bulan ke bulan, kayaknya nggak berasa ya. Dari tahun ke tahun gitu ya, ke setahun nggak berasa. Kalau ada yang merasa, kok dari tahun ke tahun, saya gini-gini aja ya. Coba lihat lagi, siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang senang melihat dia sukses? Apakah orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang mendorong dia untuk maju? Atau jangan-jangan, kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang saya sebutnya fixed mindset. Jadi membuat dia tidak bertumbuh. Nah inilah pentingnya membangun komunitas ini di mana dulu saya bisa ketemu sama yang punya KFC karena komunitas. Saya bisa ketemu sama orang-orang yang lebih hebat dari saya karena komunitas. Nah maka dari itu, saya membangun komunitas ini juga bukan cuma yang baru belajar, yang istilahnya omsetnya udah triliunan juga ada di komunitas ini. Kenapa gitu ya? Karena perjalanan yang membangun bisnis ini gitu ya, panjang dan sepi. Jadi kalau kita cuma sendirian, nggak ada temannya, pasti kerasanya kayak uji nyali, serem. Justru pembelajar esaya juga belajar akhirnya dari member-member. Karena semua punya study case yang berbeda-beda. Dan ini tentunya jadi memperkaya komunitas ini. Bukan cuma sehari pembelajaran selesai gitu ya, tapi setiap bulan kita ada kegiatan rutin kayak pengajian atau majelis pengusaha kuliner, bahas tentang isu-isu masalah kuliner, ya dari mulai legalitas, kemudian bagaimana bedah resto yang mau bikin restoran all you can eat, ya nanti kita undang pengusaha restoran all you can eat-nya, cerita dari A sampai Z. Yang mau bikin restoran gerobakan, ya kita undang pengusaha gerobakan yang udah punya ribuan gerobak ya, jadi cerita A sampai Z-nya. Banyak masalah-masalah yang lain juga banyak. Ngurus legalitas, kalau nggak ngerti juga bisa jadi sasaran oknum. Ya dari mulai ngurus halal, ngurus haki, ngurus Bepom, PIRT, dan lain-lain. Itu dari sisi kegiatannya. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan kopdar. Kopdar itu jadi, nggak cuma kita di grup aja gitu ya, tapi bagaimana ya secara kehadiran fisik atau offline ya bisa saling ketemu dan kenal satu sama lain. Saya melihat ini belum dikelola serius. Saya ada salah seorang member di Jakarta, namanya Mbak Peggy. Jadi Mbak Peggy ini pada saat masuk di Kunar Masri ini masih maju-mundur untuk buka bisnisnya. Jadi ada perasaan kurang pede. Tapi ya kita berusaha terus menyemangati, memotivasi. Mbak Peggy juga sering hadir di kelas-kelas untuk meyakinkan diri. Sampai akhirnya jadi juga proses grand opening-nya. Namanya Pawon Sambel Kentir di Jakarta Selatan. Kemudian begitu sudah siap, persiapannya ternyata ada satu case. Jadi persis hamin satu sebelum grand opening, itu karyawannya resign semua. Gara-gara apa manajernya resign, mulai-gara semua timnya juga akhirnya ikut resign gitu ya. Nah untungnya Mbak Peggy ini ada di komunitas yang isinya pengusaha kuliner semua. Jadi ada member yang lain, udah buka aja, tetap jalan. Nggak usah takut, nanti kita support. SDM-nya apa karyawannya, ada yang dipinjemin, ada yang turun tangan langsung. Dan akhirnya grand opening-nya tetap berjalan. Kebayang kalau misalnya mikirinnya sendiri, ini kan salah satu menurut saya benefit pada saat kita berkomunitas. Apa alternatif-alternatif solusi pasti akan menjadi jauh lebih banyak disambil kita mikirin sendiri. Kemudian ada lagi cerita tentang Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini kisahnya juga inspiratif. Seorang ART ya. Lalu ART-nya Mbak Dona Harun ya. Nah sekarang Mbak Ayu juga mau berbagi rahasia dapurnya. Jadi kalau orang main ke dapurnya, nggak jadi masalah. Jadi prinsipnya di sini kita bukan berkompetisi, saling berbagi. Ada Mbak Rika sama Mbak Eni namanya di Kota Malang. Sama-sama jualan baso, bukan berkompetisi dalam satu grup. Justru jadi teman kerja kelompok. Ngerjain SOP jadi bareng-bareng. Karena bisnisnya sama. Dan ngerasa akan lebih mudah kalau ngerjainnya sama-sama. Jadi saya selalu percaya ya, rejeki itu nggak akan pernah ketukar. Rejeki apapun itu, misalnya ya bagaimana kita bisa mengalirkan. Kita bisa mengalirkan manfaat dari diri kita buat orang lain. Bukan kita tahan sendiri. Ya sama, apapun itu. Pengalaman, ilmu, kemudian finansial. Kalau itu terus kita alirkan. Itu semua manfaatnya akan kembali ke kita. Justru kalau yang pelit ilmu di komunitas ini, ya mungkin orang juga akan ngeliat, oh ini maunya cuma taking aja, bukan giving. Begitu ada orang nanya, dia menutup diri. Nah itu akan terseleksi sendiri. Saya sekarang mungkin kebahagiaan buat saya adalah di saat saya bisa membantu orang lain untuk sukses. Ya saya sudah sampai di titik tertentu, saya sudah merasakan, tapi di sisi lain ada yang masih berjuang. Dan saya merasa, mungkin itu DNA saya dari dulu gitu ya, saya senang ngelakuin itu. Nah jadi saya hanya melakukan apa yang saya suka. Dulu saya, waktu saya masih bekerja, saya masih kerja sama orang. Nah kadang ya saya suka tidur di kantor. Kalau tidur di kantor, otomatis kan yang ada di situ OB. Ada OB saya yang tadinya tugasnya cuma ngepel-ngepel, nyapu dari kampung yang nggak ngerti komputer. Ya saya ajarin komputer. Sampai akhirnya dia bisa komputer dan naik jabatan jadi orang produksi. Jadi orang produksi yang ngerti audio apa. Kadang mungkin hal sepele ya, cuma ngajarin komputer aja, tapi kita nggak pernah tahu, dari mengajarkan komputer itu bisa merubah nasib orang. Mungkin DNA itu udah ada dari dulu ya sama saya. Dan saya selalu juga nyampaikan ke teman-teman bahwa, saya membangun komunitas ini, membuka kelas atau seminar, bukan berarti saya ngerasa lebih pinter atau lebih hebat. Cuma kebetulan, saya ada di bisnis kuliner ini udah lebih dari 20 tahun. Saya melakukan banyak kesalahan, saya mendapatkan banyak masalah, tapi dari masalah-masalah itu saya belajar. Dan hasil pembelajarannya, saya bagikan lagi ke teman-teman, supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu kayak ada semacam hormon kebahagiaan. Nah ini ngomongin hormon kebahagiaan, salah satu kurikulum atau materi yang saya sampaikan di Kuliner Mastery. Karena prinsipnya, bisnis kita ini adalah bisnis hospitality, bisnis pelayanan. Tugas kita adalah membahagiakan orang lain. Nah gimana kita mau bahagia, kalau kita sendiri nggak bahagia. Salah satu untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita, kita mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang kita dapatkan, atau sesuatu yang kita punya. Misalnya, oh saya bahagia nih kalau saya punya uang 1 miliar, berarti kalau nggak punya uang 1 miliar nggak bahagia doang gitu ya. Itu kebahagiaan-kebahagiaan yang datang dari luar. Saya menyampaikan ke teman-teman, ya bahagia itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kita yang menciptakan kebahagiaan. Kita memahami sebetulnya ada hormon-hormon kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Pengusaha ini sumber stresnya banyak. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti cara pembahagiaan kita, ya malah bisa jadi sakit, malah jadi stres. Nah contoh apa? Misalnya ada yang namanya hormon dopamin. Jadi kalau hormon itu keluar, feeling kita akan ngerasa lebih baik, ya ada perasaan good feeling. Misalnya apa? Olahraga. Kalau habis badan keringetan, ada perasaan stress release. Nah terus apalagi misalnya makan enak, itu kan hormon dopamin. Ada namanya hormon kasih. Hormon kasih ini keluar kalau kita berbuat kebaikan. Misalnya apa? Sedekah. Kita kan ngerasa begitu habis ngasih orang, pasti ada perasaan bahagia. Itu hormon oksitosin. Itu namanya hormon kasih namanya gitu ya. Terus apalagi sharing, berbagi pengalaman. Jadi setiap orang itu ya butuh saluran untuk mengeluarkan hormonnya. Ada satu lagi, ini hormon serotonin. Jadi hormon ini kalau kita lagi stres, mumet. Jangan ngurung sendiri di rumah. Kadang orang kalau lagi punya masalah, malah diem, nggak kemana-mana. Wah malah makin mumet masalahnya. Yang harus kita lakukan apa? Keluar. Misalnya lihat pemandangan, jalan pagi gitu ya. Saya mas ya, saya kalau punya masalah, saya selalu cari orang yang bisa saya aja ketawa. Atau misalnya komunitas yang bikin saya ketawa sampai ngekek-ngekek. Dan kalau ketemu orang, nggak perlu cerita masalah kita. Semua orang itu punya masalah masing-masing. Kadang ya mereka cerita, kita cerita masalah ke orang juga ya orang cuma dengerin aja. Ya ada yang mau tau, ada yang enggak. Toh akhirnya solusinya semua ada di dalam diri kita sendiri. Nah, tapi kalau misalnya hormon itu keluar, kayak besok tuh, oh kok jalannya ada sendiri ya? Coba kita ingat-ingat lagi deh. Semua masalah dari dulu sampai sekarang, nggak seserem yang dibayangin. Kadang masalah itu menyeramkan, karena tergantung kita aja, pada akhirnya semua masalah itu ya terselesaikan dengan sendirinya. Tergantung bagaimana respon kita. Yang menjadi patokan saya begini mas, yang mencuri kebahagiaan kita ini ada dua. Yang pertama, kita mengingat-ingat masa lalu, yang udah jelas nggak bisa dirubah. Nah itu namanya depresi lah istilahnya gitu ya. Itu bisa menjadi sumber depresi. Atau takut sama sesuatu yang belum terjadi, udah kita pikirin. Itu namanya anxiety. Justru yang lupa kita syukuri bahwa kita masih hidup hari ini. Sebetulnya, ya hari ini itu hadiah terbesar dari Tuhan. Kenapa nggak hari ini kita syukuri? Karena besok kita nggak pernah tahu, kita masih ada apa nggak. Kemudian kemarin udah jelas-jelas nggak bisa dirubah. Ya hari ini apa yang kita bisa lakukan? Ya kita lakukan yang terbaik hari ini. Jadi komunitasnya ini setiap bulan, saya pasti roadshow nih keliling Indonesia. Ya saya mengadakan di setiap kota, tapi banyak kegiatan memang di Jakarta. Tapi di kota-kota lain sekarang bisa diikuti lewat Zoom juga. Jadi saya Indonesia ini membernya. Saat ini membernya sudah ada 2 ribu lebih. Kita juga di sini bisa mempertemukan ya. Jadi yang saya selalu hindari ya. Ini bukan komunitas crowdfunding gitu ya. Oh bikin investasi bareng-bareng gitu ya. Nah ini yang saya hindari di komunitas ini. Tapi di komunitas ini saya mempertemukan antara member yang mau scale up dengan investor. Mungkin dalam waktu dekat saya akan bikin program namanya Warung Impian Satu Milyar. Jadi kita mau mempertemukan antara pelaku bisnis kuliner, member kita yang mau scale up, sama ada institusi lain yang memang biasa berinvestasi. Nah kita temukan di sini. Tapi kita bantu bagaimana supaya bisa lebih bagus performance-nya, supaya layak diinvest oleh investor. Nah ini juga salah satu materi yang kita sampaikan juga. Bisnis ini ya buat saya perjalanan spiritual. Karena dari bisnis ini kan kita mengalami banyak hal. Dari banyak hal itu kita belajar. Untuk pelaku bisnis, mentalitas yang harus kita punya itu ya mentalitas untuk berani mencoba. Pada saat kita mencoba sesuatu, Nah pasti kan namanya try and error, pasti ada errornya. Ada kans atau kemungkinan kita melakukan kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan itu gitu ya, ya kita terbawa dalam satu kondisi, terbawa dalam satu suasana kebatinan. Misalnya pengusaha itu ada yang bisnisnya pas jatuh, misalnya bangkrut. Nah dibangkrut itu kan satu momen. Satu momen dia berkontemplasi, introspeksi. Misalnya, oh kenapa ya saya bisa seperti ini gitu ya. Nah dari situ dia belajar lagi. mengolah suasana batinnya dia dengan hormon-hormon tadi gitu ya, nanti akhirnya dia naik lagi. Jadi di setiap perjalanan, ya ada pertumbuhan kesadaran yang harus dihilangkan itu yang ngerasa, oh saya udah hebat, saya udah pinter. Nah itu yang akhirnya bikin kita gak mau belajar lagi. Apalagi sekarang ya, bisnis kuliner ini kan dinamis banget ya. Kemarin mungkin kita hebat. Ya ke depan belum tentu. Udah persaingannya digital, belum lagi karakter gen Z yang unik. Nah ini kan kita bisa belajar. Ini kalau rame-rame belajarnya gitu kan ya, jadi lebih mudah. Pasang surut itu pasti ada ya. Jadi inilah mindset yang mungkin harus kita pegang sebagai pengusaha itu namanya growth mindset. Jadi growth mindset itu, kita selalu percaya bahwa segala sesuatu itu gak ada yang permanen. Baik itu yang baik atau yang buruk ya. Kan ini semua akhirnya tergantung mindsetnya. Jadi mindset manusia ini kan ada dua ya. Jadi ada fixed mindset, ada growth mindset. Fixed mindset ini adalah kelompok orang-orang yang gampang merasa mentok. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu gak bisa, ya dia ngerasa gak bisanya itu seumur-umur. Contoh gini lah misalnya, ada orang belajar main gitar. Dia nyoba gitu ya, terus gak bisa. Nah dia akan ngomong begini, aduh kayaknya saya gak ada bakat seni deh. Bukan passion saya di musik. Padahal bisa jadi dia gak bisa main gitar, karena gak ikut les gitar. Bisa jadi dia gak bisa main gitar, karena gak bergaul sama orang-orang yang jago main gitar. Bisa jadi dia gak bisa main gitar, karena nguliknya atau belajarnya kurang rajin. Tapi kalau udah gak bisa, dia ngerasa seumur-umur gak bisa. Itu fixed mindset. Nah kalau growth mindset, dia menganggap segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu cuma sementara. Gak ada yang permanen. Hidup kita ini aja sementara kok. Kita dari lahir menuju mati, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sementara. Orang-orang yang punya growth mindset, selalu yakin bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang permanen. Termasuk kesuksesan. Gak ada orang yang sukses di atas terus. Satu-satunya jalan. Untuk masuk tangga yang lain, ya dia harus turun dulu. Dia nyoba sesuatu yang baru lagi. Nah menurut saya, pasang surut itu biasa. Yang penting dalam setiap perjalanan, sudah pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Nah dari kesalahan itu kita belajar. Untuk bekal di perjalanan yang berikutnya. Ada dua model bisnis kuliner. Jadi ada yang hit and run. Jadi cuma sebentar, ikutin tren, habis itu bisa hilang. Kayak es kepal milo dan lain-lain. Tapi ada juga memang bisnis-bisnis kuliner yang memang dia bisa sustain. Cara ngeliatnya gampang. Kita lihat aja. Yang dari dulu sampai sekarang ada. Contoh misalnya apa? Bakso, sate, termasuk pecelelek. Itu kan berarti yang sustainability-nya jelas. Nah tapi, sekarang kan tantangannya gimana supaya orang nggak bosen. Ada pilihan yang lain. Tentunya ya, kita harus berkreasi. Bukan cuma dari sisi produknya sekarang ini. Dari sisi tampilannya, misalnya, atau platingnya. Ini kan sekarang orang bikin status sebelum makan. Bukan berdoa sebelum makan. Terus pelayanannya, ambiencenya. Itu juga termasuk sekarang ini yang harus diperhatikan juga di bisnis kuliner. Jadi bukan cuma fokus di produk. Saya selalu sampaikan gini, jadi sebesar apa bisnis kita adalah sebesar masalah-masalah konsumen yang kita selesaikan. Maksudnya gimana masalah-masalah menyelesaikan masalah konsumen itu ya? Kalau kita ngeliat ya, kenapa saya jualan pecelele nih? Kalau kita ngeliat tenda pecelele di jalan. Jadi kira-kira masalah konsumennya apa nih? Kalau orang makan di pecelele tenda itu. Ya bisa jadi tempatnya terbatas, kurang luas, kalau mau rame-rame susah gitu ya. Atau misalnya parkirnya susah. Masalah-masalah itu kita catat dulu gitu ya. Terus kalau pecelelela menyelesaikan masalah apa mas Rangga? Ya pecelelela menyelesaikan masalah keseragaman. Orang kalau ngeliat yang seragam-seragam, biasanya masalahnya apa? Bosen. Itu lagi, itu lagi gitu ya. Nah kita coba bikin sesuatu yang beda. Nah beda ini, nggak harus investasinya besar. Contoh hal yang kecil aja. Kalau misalnya kamu lihat, ada rumah makan baru, kira-kira solusi apa sih yang pertama kali dibutuhin? Ada yang bilang, makanannya harus enak. Kan belum masuk, masih di luar. Ada yang bilang, pelayanannya masuk. Kan belum duduk, masih di luar. Ada yang bilang, misalnya apa lagi? Parkirannya mas. Kan belum parkir, masih di luar. Nah ini hal sepele mas. Tapi banyak diabaikan pengusaha. Apa itu? Mencantumkan foto produk, dan menampilkan harga. Jadi orang nggak tahu dia jualan apa, harganya berapa, nggak punya kepastian. Itulah makanya kenapa orang kalau mau makan yang pasti-pasti, lebih milih datang ke KFC atau MACD misalnya. Karena harganya pasti. Jadi hal-hal seperti itu kan memberikan solusi. Biar orang nggak mikirnya terlalu lama gitu loh. Dia udah menjawab. Nanti ada lagi masalahnya, berikutnya ada lagi. Tapi intinya, di setiap permasalahan, itu yang bikin kita naik kelas. Nah, masalah awalnya, kadang orang nggak tahu dia jualan apa. Orang nggak tahu dia harganya berapa. Kan ketakutan banyak orang tuh takut digetok, takut dimahalin. Kalau kita punya dream, punya mimpi, maka setiap langkah kita, kita akan mencari yang selaras sama mimpi kita. Ini contoh aja misalnya gini. Duh, saya nggak bisa men-training karyawan ini gimana ini gitu ya. Karena saya punya mimpi yang jelas gitu ya. Berarti kalau saya ini ya, saya harus belajar cari orang-orang yang bisa men-training karyawan. Kalau mau gaji manajer training, kan itu gede banget gitu ya. Berapa saya baru mulai bisnis ya. Akhirnya kita berteman, bergaul sama orang yang sesuai dengan mimpi kita. Akhirnya saya cari teman-teman saya siapa ya. Saya punya teman yang kerja di resto, yang memang restonya resto besar, terus dia bisa men-training karyawan. Oh, akhirnya saya waktu itu ketemu sama teman SMA saya yang jadi store manager di KFC. Sudah saya undang, datang dia ke tempat saya. Mau nggak ngasih briefing buat karyawan saya gitu ya. Mungkin buat dia briefing itu hal sepele gitu ya. Karena itu pekerjaan dia sehari-hari. Tapi buat saya itu minit banget. Ya dia tiap minggu datang ya, saya kasih uang bensin. Akhirnya jadi konsultan-konsultanan. Tapi akhirnya karena dia briefing karyawan saya, karyawan saya jadi pada pinter. Akhirnya omsetnya naik terus. Karena pelayanan makin bagus. Yaudah, akhirnya dari situ sudah gabung sama gue aja deh. Nah, makanya dulu banyaknya karyawan pecelelah, XKFC gitu ya. Nah, di awalnya kan nggak harus kita meng-hire gitu, cari dulu. Makanya semakin kita punya tujuan itu, nanti pintu-pintu itu akan terbuka. Dan kita lebih kreatif. Nah, kadang orang nggak kemana-mana, di situ-situ aja karena ya nggak ngerti mau ngapain di bisnisnya. Dan tadi kalau ditanya, kira-kira bisnis kuliner ini ada yang bilang, ah, saya nggak mau bisnis kuliner ah, karena pasarnya bisa jenuh. Saya bilang, nggak ada bisnis yang jenuh. Yang jenuh itu pengusahanya. Karena nggak punya visi atau cita-cita jangka panjang gitu ya. Dalam setiap kejadian, itu membuat kita tambah kaya. Karena hakikatnya buat saya, kaya itu adalah begitu pengalaman kita bertambah. Bukan hanya materi. Saya jadi teringat salah seorang member saya. Member saya namanya Mas Anwar ya. Mas Anwar ini tinggal di Tegal, jualannya saat di Tegal. Mas Anwar ini selalu menyisihkan setiap hari dari omsetnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar. Saya tanya, Mas Anwar, kenapa rajin banget ikut kelas gitu ya? Dia bilang, ya karena saya sadar, Coach. Mungkin suatu saat bisnis saya bisa jatuh. Harta saya bisa habis. Yang namanya harta nggak bisa jaga saya. Tapi ilmu selalu akan menjaga saya. Karena ilmu selalu ikut saya kemanapun saya pergi, sampai saya mati. Wah ini mindset yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau kata Halil Gibran tuh, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Nah tentunya kita harus mau belajar dan beradaptasi ya, supaya kita nggak keada luar sana. Jadi kuliner Mastery ini sebagai salah satu bentuk kontribusi saya terhadap industri kuliner di Indonesia. Dari pengalaman saya 20 tahun di bisnis kuliner ini, memang mengembangkan bisnis kuliner ini bukan sesuatu yang mudah. Dan dari mulai pemasaran sampai operasionalnya gitu ya, yang mungkin banyak orang tidak sadari bahwa bisnis kuliner ini seolah-olah kayak gampang aja gitu ya. Kita punya makanan enak tinggal kita sajikan, tinggal kita tawar-tawarin gitu. Harapannya bisa laku ya, tapi ternyata prakteknya nggak segampang itu. Yang lupa orang sadari bahwa bisnis kuliner ini gabungan antara bisnis manufacture dengan retail. Jadi ada proses di belakangnya yang namanya dapur. Dapur ini orang bisa jualannya, tapi memanage dapurnya nggak bisa. Nah seringkali akhirnya terjadi apa? Begitu rame belum siap. Misalnya apa? Orderannya lama disajikan, konsumen harus menunggu lama, dan akhirnya kapok balik lagi. Ini termasuk hal-hal yang saya coba bagikan, bahwa bisnis kuliner ini bukan cuma, ayo masak yang enak ya, supaya laku jualannya, enggak. Di situ bagian yang menjadi tugas saya gitu ya, dari pengalaman saya ternyata memang bisnis kuliner ini sesuatu yang kompleks, yang harus dipelajari. Bukan cuma makanannya, tapi bagaimana memberikan pengalaman yang terbaik untuk customer gitu ya, sehingga customer merasa dilahirkan dengan baik, dan balik lagi, dan balik lagi. Dan tentunya yang paling penting juga, di sisi yang lain, kami juga ingin berusaha terus mendorong bahwa kuliner Indonesia ini luar biasa kaya. Dengan berbagai macam bumbu, dengan berbagai macam cara penyajian. Ya masa kita cuma bangga dengan rendang, saya bangga dengan rawon, itu kan generasi dari jauh sebelum kita. Seru apa yang bisa muncul lagi saat ini, dan itu bisa semakin menduniakan kuliner Indonesia. Nah salah satunya juga, saya sedang menyiapkan program hidangan 1 miliar, jadi buat menu-menu yang punya keunikan. Ini tunggu aja tanggal mainnya ada di kuliner Mastery. Jadi pesan saya buat para pengusaha kuliner, jangan pernah takut dan menyerah. Justru setiap kesulitan, pasti akan memberikan kekuatan. Kita gagal itu ya, karena kita berhenti mencoba. Percayalah bahwa, setiap hal yang terjadi dalam bisnis kita, akan menjadi bekal kita mencapai tujuan. Makanya, yang harus pertama kali ditentukan, adalah tujuannya mau kemana. Silahkan berhayal ya, bermimpi sebesar-besarnya dengan bisnis kita, sambil kita memantaskan diri untuk mimpi kita. Karena, bila engkau sudah memantaskan diri, maka Tuhan akan memantaskan alam semesta untukmu. Demikian teman-teman, saya Rangga Umara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.